Media informasi bahwa Tanah Hisbullah baru saja merilis rekaman yang memamerkan rudal balistik Kodir-1 yang rencananya akan mereka targetkan ke arah markas besar militer Mossad yang terletak di tengah ibu kota Tel Aviv Israel. Disebutkan dalam keterangan unggahan tersebut bahwa rudal ini memiliki spesifikasi 500 kg hulu ledak, jarak tempuh maksimal mencapai 190 km, dan memiliki ketepatan akurasi yang sangat tinggi. Tidak ada informasi pasti yang menunjukkan kapan mereka akan meluncurkan rudal tersebut. Namun jika melihat keadaan Israel yang sedang rentan pasca padamnya benteng pertahanan udara Iron Dome, maka ada kemungkinan bahwa para pejuang perlawanan akan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan skala besar. Terima kasih telah menonton!